Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep kalor. Pada saat zat berubah wujud, suhu zat akan tetap, karena pada saat perubahan wujud, disini kalor digunakan untuk mengubah perubahan wujud. Misalkan, disini saya ambil contoh, misalkan mencair. Jika mencair, ini perubahan dari es menjadi air. Nah, padat menjadi cair. Padat menjadi cair, berarti padat molekulnya lebih rapat. Cair lebih renggang. Sehingga disini kalornya digunakan untuk merenggangkan, karena dari rapat ke renggang, merenggangkan atau menjauhkan molekulnya, susunan partikelnya, menjauhkan letak molekulnya. Berarti ini pilihan yang B bisa. Kemudian, kebalikannya, jika perubahan wujudnya adalah membeku, ini kebalikannya, berarti dari air menjadi es. Dari yang partikel letak molekulnya renggang ke yang rapat. Dari yang renggang ke yang rapat. Berarti disini untuk mendekatkan letak molekul. Berarti disini terdapat dua jawaban yang tepat, itu baik pilihan A maupun B. Tergantung perubahan wujudnya. Disini terdapat kekurangan soal, karena tidak ditentukan perubahan wujudnya. Berarti bisa A, bisa B. Kita lihat yang C salah, adanya pengaruh kohesi. Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar zat yang sejenis. Kemudian tidak ada kalor yang digunakan untuk mengubah wujud. Ini salah, karena membutuhkan kalor. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.